Hai di video kali kita akan belajar bagaimana cara menginstal manjio rvc atau rvc dengan tampilan dan fitur yang lebih banyak ketimbang rvc basic langsung aja ke videonya setelah terbuka browser kalian langsung aja cari disini manjio rvc lalu kunjungi website yang paling atas manjio 621 lalu pada kolom bagian kanan kalian langsung aja kunjungi rilis terbaru dari manjio rvc atau kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi manjio rvc terdapat dua versi yang pertama adalah versi Invert dan yang kedua adalah Invertrend perbedaannya adalah kalau versi Invert kita tidak bisa men-training AI kita sendiri dan diversi Invertrend kita bisa men-training AI kita sendiri atau kita bisa melatih AI untuk menirukan suara orang sebagai contoh disini saya akan coba untuk men-install versi Invertrend kalian bisa Scroll ke bagian bawah sampai menemukan assets dan pilih install manjio rvc Invertrend setelah didownload maka file-nya akan berbentuk seperti ini kalian bisa copy ke directory dimana kalian ingin install rvc nya saya bakal coba install di directory di kalau sudah kalian langsung aja double-click file tersebut serta otomatis maka jendela comment prompt akan terbuka dan proses instalasinya akan memakan waktu yang cukup lama dan setelah proses comment prompt selesai maka akan terdapat satu buah file zip di dalam folder instalasi kalian kalian bisa langsung aja lakukan klik kanan kemudian somber option lalu klik ekstrak here menggunakan WinRart lalu tunggu proses ekstraktingnya sampai selesai dan setelah proses instalasi selesai kalian bisa langsung aja hapus file zip dan juga file yang sebelumnya kalian download lalu langsung aja masuk ke folder yang sudah kalian ekstrak kemudian Scroll ke bagian bawah cari file go strip web double-click file tersebut untuk membuka manjo rvc dan selamat kalian sudah berhasil untuk menginstal manjo rvc di laptop kalian beberapa fitur tambahan di manjo rvc salah satunya adalah penambahan extracting algorithm dan juga disini yang lumayan membantu adalah kalian bisa lakukan batch conversion atau merubah banyak suara sekaligus oke tutorial terakhir jika suka dengan video kali ini jangan lupa tinggal klik like jika suka dislike aja see you next time and goodbye selamat menikmati selamat menikmati